Seusah menjalani pemeriksaan oleh polisi, remaja yang membunuh dan melukai orang tua serta neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan kini menyesali perbuatannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompenspol Ade Rahmat Inal dalam keterangan pada Senin 2 Desember mengatakan pelaku MAS sempat menangis saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Penyesalan MAS pun diucapkannya berulang kali di hadapan penyidik. Pada minggu 1 Desember, Kapolres mengungkapkan MAS sempat menanyakan kondisi terkini sang ibu AP yang mengalami luka parah akibat penusukan ini. Meski begitu, MAS dan sang ibu belum berkomunikasi sama sekali, lantaran korban masih dalam proses pemulihan di rumah sakit dan sempat kritis. Kondisi MAS disebut sudah mulai stabil dan bisa berinteraksi, serta menjawab pertanyaan polisi pasca insiden pembunuhan. Polisi pun menggandeng psikolog anak dan psikiater untuk berkomunikasi dengan MAS. Hal ini sekaligus untuk mengungkap motif pelaku yang nekat melakukan aksinya. Pasalnya, MAS merupakan anak tunggal, disebut tumbuh penuh kasih sayang di keluarganya. Selain itu, MAS dikenal sebagai sosok yang pediam serta santun. Yang menemani dari pihak keluarganya, ibunya. Anak tunggal, Pak? Anak tunggal, ya. Dari asli, ada penginan mau bertemu ibunya, bertanya apa di sini? Ya, dia sendiri mempertanyakan bagaimana kondisi ibunya. Dia sangat menyesal. Bapak Bores, apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia... Dibawa halusinasi atau seperti itu? Itu masih dalam pendalaman, ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Dan semuanya kita menghubungkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Pak tadi siang ada tim dari Inafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya itu. Itu mengerasannya tidak? Boleh, Pak? Ya, untuk mengamankan, ya. Masih opopsi jenazah ayah dan anaknya, Pak? Berapa tusukan mungkin? Belum tahu, masih opopsi. Masih dalam prosesnya. Pak Pak Polis ingin penegasan saja, berarti pelakunya ini memang anak kandungnya, berarti ya? Iya, yang bersatu ini memang anak kandung. Nah, berarti di dalam rumah itu, maksudnya cuma 4 orang saja, Pak seperti apa? Oh, di rumah itu, ya, 4 orang, ya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.